Intro Kembali lagi di Family 100 Indonesia Saatnya kita kembali berebut Hadiah 200 juta rupiah Siapa yang bisa bawa pulang Langsung kita kembali bermain Poinnya di kali dua, ini dia Double Point Teman-teman, di Double Point yang ini ada yang spesial Kalau bisa nebak survei nomor empat Ingat, tebak nomor empat Ada bunyi ini Ada extra cash di Double In Dua juta rupiah Siap dibawa pulang Langsung kita undang pemain berikutnya, ayo maju Oke, peraturannya sama Siap teman-teman Kami telah men-survey 100 orang Ada lima jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik pertanyaannya Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Maya Sepeda Sepeda Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Sepeda mungkin lebih ke helm ya Ada topi khusus sepeda Tapi biasanya di dalamnya helm Nika pikirkan baik-baik Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Baseball Baseball Survei membuktikan Survei membuktikan Oke sekali Main atau empat Main Silahkan kembali Maya Kita bermain dengan Hulala Livi Sandra Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Golof 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 Benar banget Benar banget Kita lihat sama-sama Survei membuktikan 29 Itu adalah top Survei Betul sekali Ishan Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Berenang Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Tim Jerman Dimitriaf Silahkan diskusi untuk merebut poin Veronica Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Senam Senam ibu itu Senam Itu Senam komplek Survei membuktikan Tiga kali salah Silahkan semua di posisi Johan Ini masih banyak cari yang simpel Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Berkuda Berkuda Masuk akal Hafiz Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Voli pantai Voli pantai Masuk akal Maya Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Sepatu roda Jerman Hati-hati dengan jawabannya Berkuda Saya akan mengunci jawaban setelah saya selesai bertanya Oke Jadi hati-hati pikirkan lagi baik-baik Kalau punya jawaban sendiri silahkan Ini hanya masukkan aja Tapi sebelum menjawab Jerman ini kan seorang Pemain biola Apa istilahnya itu berarti? Violinist Violinist Wah luar biasa Tepuk tangan dulu dong Ya kan? Tapi boleh dong Bermain sedikit boleh ya Jerman ya? Boleh Tepuk tangan lagi ah Seru kalau begini nih Siap-siap nih Sini nih Tepuk tangan lagi ahli 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 Jerman Sebutkan olahraga yang menggunakan topi Berkuda Berkuda Kita lihat sama-sama Berkuda Kecuali kalau mang-mang yang di ITC gitu gak ada ya Biasanya gak pakai topi Kita lihat Mang-mang yang biasa ngikat gitu Kita lihat Itu gak pakai topi biasanya Biasanya kudanya rambutnya warna pink Kita lihat sama-sama ya Kalau ini berkuda Survei membuktikan Ada ada, 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 ada Jawaban yang tepat, pilihan yang bijak, mendapatkan ekstra cash 2 juta rupiah. Selamat jenis. Kita lihat coba nomer 5. Itu biasanya khas Menggunakan topi atau enggak kacamata Karena melindungi selain dari panas Juga pandangan dari silau Nomor tiga Tenis Iya kan? Itu tadi jawabannya Teman-teman Kita akan masuk ke games penentuan Ini penentuan poinnya paling besar Dikalikan tiga ini dia triple poin Karena ini penentuan Kapten, ayo maju kapten Apa kabar Nisa? Sehat dong Gak mau kalah nih Jerman Oke baik, satu tangan samping buzzer Satu tangan di belakang Kami telah men-survey 100 orang Ada empat jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik Apa alasan kakak tidak mau sekamar dengan adik? Berisik Berisik Kita lihat sama-sama survei membuktikan Ada nomor tiga Jerman Jerman Nomor satu dan dua belum kebuka Pikirkan baik-baik Mengerti pertanyaannya? Ya Iya sedikit ya Apa alasannya Why Brother Kakak gak mau sekamar dengan Little brother Adik Why? Mungkin It's okay in English Okay Maybe because They don't want to share their Tempat tidur Oh gak mau berbagi tempat tidur Alias pedit Kita lihat sama-sama ya Survei membuktikan Betul Sangat sempit Tapi nomor empat ya Kamu posisinya lebih baik Ishan main atau lempar? Main 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 Silahkan kembali Jerman Kita bermain dengan hula-hula libih Adik Oke Dan Nika Coba berpikir dengan baik Bayangkah Apa alasan kakak tidak mau sekamar dengan adiknya? Kenapa tuh? Jaga Menganggu privasi Survei membuktikan Privasi Baratnya gak bebas Betul ya Satu lagi Sandra Untuk sapu bersih Menentukan siapa yang bermain bersama saya untuk 200 juta Apa alasan kakak tidak mau sekamar dengan adiknya? Gengsi Survei membuktikan Renita Mengerti pertanyaannya? Iya Kenapa kakak tidak mau sharing kamar dengan Kenapa alasan kakak gak mau sekamar dengan adiknya? Barang-barang Tidak mau sharing things Barang-barang Oh gak mau barang-barangnya dipakai sama adik ya? Iya Ya iyalah gak mau Kakaknya cewek adiknya cowok Masa adiknya pake dress? Katanya ya makanya gak boleh ya? Gak boleh Survei membuktikan Kalau kalian salah silahkan diskusi untuk merebut poin Ini penentuan Sapu bersih Atau Mereka lagi diskusi Mungkin mereka punya jawaban yang bagus Untuk merebut poin Apa? Alasan kakak tidak mau sekamar dengan adiknya? Berantakan Kotor gitu Survei membuktikan Ini kesempatan terakhir Johan Apa alasan kakak tidak mau sekamar dengan adiknya? Gak akur Karena gak akur Hafiz Apa alasan kakak gak mau sekamar dengan adiknya? Tidak Tidak rapi Adiknya masih terlalu kecil Adiknya masih terlalu kecil Maya Apa alasan kakak Gak mau sekamar dengan adiknya? Beda gender Beda gender Satu kakaknya cowok Saya adiknya cewek Oke German masuk akal Tapi cari yang paling simple Kalau kamu punya jawaban sendiri silahkan Ini menentukan siapa yang bermain bersama saya untuk 200 milion Apa alasan kakak tidak mau sekamar dengan adiknya? Apa alasan kakak tidak mau sekamar dengan adiknya? Soalnya saya tidak dipikir Different gender Different gender Oke Kita kunci jawabannya Beda kelamin beda gender Ya Makanya gak mau sekamar Masuk akal Kita lihat sama-sama make sense juga Karena ini bukan benar dan salah Semua berdasarkan survei Survei membuktikan Salam sayang sekali kita penasaran apa ya penasaran banget nomor dua jawaban Johan gak akur suka berantem makanya gak mau simple sekali itulah permainan teman-teman sayang sekali kita lihat poin sementara masing-masing tim tim Jerman Dimitriyev 154 Hulala Living 355 kalian lolos ke babak berikutnya siapkan dua orang bermain bersama saya untuk 200 juta rupiah sekarang saatnya kesini sayang sekali well thank you sudah datang kesini Jerman Maya terima kasih masih thank you Johan sayang sekali terima kasih sudah datang kesini semuanya kalian berarti berhak membawa pulang hadiah 154 poin 1 juta 540 ribu ditambah ekstra cash 2 juta jadi totalnya 3 juta 540 ribu rupiah yaaa game untuk kami saat saya lihat kesana saatnya bilang Bye 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 thank you yaaa yyy ay yak apa nih yang mau main sekarang nih kasih tau dong sayang Ishan dan Veronika Ishan dan Veronika akan mencoba keberuntungannya Membawa pulang 200 juta rupiah Apakah bisa? Sesuatu lagi tetap di Family 100 Indonesia